Ya kalau kita lihat dengan isu-isu saat ini ya Apalagi semenjak kita pandemi Kemudian ada PSBB, kita harus social distancing Kemudian ada juga dulu kan pernah ditutup juga ya Tidak beroperasi untuk pasar-pasar tradisional dan toko-toko kita yang offline gitu Nah dengan adanya kasus seperti itu, kondisi seperti itu Memaksa kita, memaksa masyarakat untuk melek teknologi Yang dulunya mungkin tidak terbiasa belanja dengan WA Atau tidak terbiasa membuka Instagramnya toko Memaksa, nah karena mungkin dengan keadaan seperti itu Kita sudah terpaksa, masyarakat sudah mulai terbiasa Dan akan terbiasa, trendingnya itu kami lihat itu akan semakin naik terus Kalau kita ngomong merugikan atau mematikan Itu tidak bisa juga kita ngomong seperti itu Karena gini, target marketnya toko online dengan toko konvensional itu pasti berbeda Segmen pasar gitu ya Pasarnya pasti berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teranggan jumpa kembali dengan program kita Ngovi, Ngobrol, Inovasi Kali ini topik akan kita bahas seputaran mengenai keberadaan toko online yang ada di Indonesia ya Khususnya di Sumatera Barat Telah hadir di studio di tengah kita seorang dosen dari fakultas peternakan Yaitu Ibu Eli Ratni Selamat datang Ibu Eli Iya, terima kasih Kita panggilnya Ibu Eli apa Uni Eli aja nih? Uni aja lah, masih muda ini Oh masih muda ya Oke, kita panggil Uni Eli aja ya Uni saja Biar lebih akrab Bu Ami Iya, akrab ya Jadi kalau panggil Ibu agak-agak kaku gitu ya Jadi saya panggilnya Ami aja ya Boleh, boleh Iya, sana langgam Sebelum kita melanjutkan obrolan kita Mengenai topik seputaran toko online Tonton terus Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke, Uni Eli Berbicara toko online ya atau toko digital ya Sama aja ya sebenarnya Kan saya sebagai salah satu konsumen dari PasarRabutani.com ya Itu salah satu toko online yang keberadaannya juga menjadi penting Membantu, apalagi di tengah kemarin Maraknya kasus COVID gitu ya Awal-awal COVID datang Kemudian hadirlah PasarRabutani gitu ya Kami sebagai konsumen Banyak merasakan dampaknya Menurut Uni Eli Seberapa penting sih sebenarnya Keberadaan toko online Baik pada masa new normal ini Ataupun pada masa akan datang Seberapa penting keberadaannya Baik Sebelumnya terima kasih Ami Sudah menjadi pelanggan setia Dari PasarRabutani Sebenarnya kalau berbicara PasarRabutani Awalnya itu kita belum memikirkan ini untuk menjadi pasar online Awalnya itu di Desember 2020 Tercetus ide untuk mengumpulkan produk-produk lokal Dari petani, peternak dan produsen kecil yang ada di sekitar kampus Unan Kemudian kita coba pasarkan Yang mana konsumennya itu waktu itu kita utamakan adalah Dosen-dosen staff tendik di kampus Universitas Andalas Itu dulu awalnya Kita berpikir lokal aja dulu Awalnya seperti itu Kemudian dengan berjalannya waktu Kita menghadapi di lapangan Berproses Kemudian adanya COVID juga Lama-lama ternyata Produk yang kita awalnya kita Rencanakan offline di kampus Harus kita online kan Itu awalnya harus kita online kan Nah sebenarnya Toko online ini kan juga sudah ada dari dulu Iya betul Juga sudah ada Kita gak usah sebut merek Juga sudah ada Dan juga sudah ada marketplace juga Sudah ada Cuman Hanya sebagian orang Hanya sebagian kalangan masyarakat kita Yang familiar dengan itu Yang bisa berbelanja secara online Mungkin banyak faktor Banyak faktor bisa jadi Tidak percaya Betul ya Atau belum terbiasa dengan Menggunakan E-money Atau Pembayaran Transaksi Transaksi dengan Pembayaran online juga Mungkin itu banyak faktor Tapi kita tidak Tidak membicarakan Kesana Nah Menurut kami Pasar Rabu Tani Memang benar Kata Ami tadi Itu Wajib hadir Hadirnya sangat penting Saat ini Supaya bisa Memenuhi kebutuhan Terutama pangan ya Pasar Rabu Tani itu Kita utamakan untuk pangan Pangan lokal Memenuhi kebutuhan pangan Konsumen kita Dan awalnya Hanya berfokus di kampus Sekarang Karena sudah kita online kan Itu sudah Membesar Menjangkau Masyarakat Kota Padang Dan luar Kota Padang Bahkan sudah sampai Keluar Sumatera juga ya Sudah sampai luar Sumatera Sudah sampai Jawa Tengah Malahan ada konsumen kita Yang dari Jawa Tengah Jadi kami berpikir Sangat-sangat penting Sangat-sangat penting Kehadiran toko online Apalagi di masa sekarang New normal Insya Allah Pasca pandemi juga Itu akan Berjalan terus Trendingnya akan naik terus Seperti itu Ami Kemudian untuk Mempersiapkan Atau membuat sebuah Toko online ya Apa yang memang Mesti kita persiapkan Dari sisi mungkin Softwarenya seperti apa Kemudian Harutnya seperti apa Karena kan Akan berbeda ya Dengan ketika Toko konvensional Kita harus Sewa gedung Atau sewa tempat gitu ya Sementara Toko online Enggak gitu ya Jadi kira-kira apa sih Yang mesti kita persiapkan Sebenarnya sama Kalau Ami ngomongnya Kita enggak Enggak sewa gedung Sebenarnya kita sewa juga Tapi Sifatnya Online Maya Kita harus persiapkan Website Kemudian Atau aplikasi Yang mudah diakses oleh Konsumen Nah Untuk penyediaan website Tentu kita juga menyewa Ya semacam gedung Tapi gedung Maya Istilahnya Kalau orang IT Ngomongnya hosting Kita juga sewa hosting Dalam jangka Biasanya itu Pertahun Pertahun Kemudian nanti diperpanjang Tahun kedua Tahun ketiga Itu juga ada Itu untuk software Ya namanya Nah kalau hardwarenya Tentu kita butuh Sumber daya manusia Terutama millennials nih Yang kita butuh sekali Yang memang Cepat beradaptasi Dengan pertumbuhan Teknologi informasi Misalnya Untuk menjadi operatornya Website pasara butani Minimal operatornya ini SDMnya ini Harus mengerti dulu Bagaimana transaksi online Via website Didukung nanti Dengan Pelayanan melalui Whatsapp Kemudian Misalnya Branding di Medsos Di Instagram Facebook Fanpage Atau juga Yang lebih memudahkan itu Menggunakan Whatsapp bisnis Nah Itu semua Dibutuhkan Skill untuk itu Dibutuhkan oleh operator kita Seperti itu Jadi hardwarenya Toko kita Tetap harus punya Tapi online Kemudian Hardwarenya juga Ya tentu Didukung oleh perangkat Komputer Apa laptop Atau PC Kemudian HP juga bisa digunakan Yang bisa mengakses Website tersebut Ya betul ya Karena memang Kita harus Apa namanya Mengimbangi Perkembangan teknologi ya Jadi memang Karena kan Apa namanya Semakin Semakin hari Semakin teknologi ini Pasti akan berkembang pesat Jadi bagaimana Bagaimana kita mempunyai Inovasi Untuk bisa Bertahan di Apa namanya Di saking banyaknya Toko online ya Iya Kemudian untuk Apa namanya Toko online itu sendiri Kalau kita lihat kan Punya kelebihan Ataupun punya kelemahan Tentu Masing-masing itu Seperti apa Unili Mungkin bisa dijelaskan Kalau kelebihan Yang pasti Market size kita itu Jadi lebih besar Lebih luas Lebih luas Contohnya di pasar Rabu Tani Yang tadi kita Mau offline di kampus Tentu Yang dijangkau adalah Dosen Staff dan tendik Yang ada di kampus kita Awalnya seperti itu Awalnya seperti itu Nah kalau kita online kan Ini pasar kita Kita online kan Market size nya lebih besar Bisa dilihat oleh orang Sedunia malahan Iya betul Karena Selama masih ada internet Orang masih bisa mengakses Website tersebut Jadi itu Kelebihan utamanya Market size kita lebih besar Bisa menjangkau Lebih banyak lagi Potensinya Produk lokal tadi Dipasarkan Lebih besar Tentu dengan adanya Quality control product Betul Harus itu Nah kelemahannya Kalau di Segi produsen Atau pengelola Kita harus Apa ya Kita harus Aktif terus Boleh dikatakan Toko online kita Harus buka 24 jam Betul Harus didukung dengan internet Yang memadai Kemudian Seininya Operatornya juga harus Fast response Karena kan kita ini Konsumen dan produsen Tidak berhubungan langsung kan Iya Hanya pakai WA Atau via website tadi Jadi si operatornya ini Memang harus Stand by Stand by Dan online Iya betul Karena kalau tidak fast response Pastinya konsumen Lari ya Lari Akan mencari toko online lain Yang memang lebih Cepat Responnya Karena kadang Di lapangan kami temui ya Konsumen tidak Langsung berbelanja Memilih di website Tapi mau Memastikan dulu Ini produknya seperti apa Sesuai gak Dengar yang ada di web Sesuai gak Apalagi makanan Ini komposisinya apa Ini isinya apa Kandungannya apa Itu Banyak konsumen Yang memastikan dulu Nah itu harus Memang harus Ditanggapi dengan cepat Oleh operator Jadi kelemahannya Bukan Termasuk kelemahan gak sih itu ya Kelemahan juga sebenarnya Kita butuh orang Yang memang Stand by Tidak hanya Mungkin Tidak hanya Dari operatornya sendiri Mungkin ada juga orang Yang melihat Quality control dari produk Yang kita pasarkan Nah kalau untuk Si konsumen Si konsumen bisa saja Menerima produk Yang tidak lolos Quality control Bisa saja Karena Kembali lagi Ke si Owner toko online nya Memang benar Menjaga kualitasnya Memang benar Berniat ini Tokonya Untuk bertahan lama Atau Hanya Semusim saja Kan tergantung lagi Di situ Nah itu kelemahannya Untuk si Konsumen Namun Sebenarnya Konsumen gak Konsumen Cerdas ya Ini ya Konsumen Harus cerdas juga Dalam memilih Toko online Harus melihat juga Track record nya Kemudian Review dari Konsumen Konsumen sebelumnya Apakah disini Benar-benar Bisa dipercaya Bisa dipercaya Produknya sesuai Dengan yang ada Di website Atau enggak Seperti itu Kalau untuk Pasar Rabu Tani Sendiri itu Kalau boleh tahu Konsumennya itu Udah Maksudnya Udah berapa banyak Kemudian Kan dia Banyak item ya Maksudnya Banyak yang Apa namanya Barang-barang Itu lebih ke Apanya Apakah lebih Di pangannya Ataupun mungkin Ada lain Yang Yang dipasarkan Oleh Pasar Rabu Tani Sampai hari ini Kita masih Pengen konsisten Ya Di pasar Rabu Tani Itu yang kita Pasarkan adalah Produk pangan Yang memang Diutamakan Itu diproduksi Oleh Konsumen Oleh produsen Kecil Petani kecil Peternak Di sekitaran Kampus kita Sekitar kampus Itu kan Tidak hanya Sekitar Lima manis saja Bisa jadi Untuk seluruh Kota Padang Nah itu Kita masih Konsisten Menjualkan itu Kenapa Karena kalau Seandainya Kita menjualkan Produk dari Produsen Besar Value kita Tidak Tidak Apa sih Sebenarnya Boleh dikatakan Value kita Tidak ada Kita hanya Hanya Mengutamakan Profit saja Sementara tidak Pasar Rabu Tani Itu kita Hadirkan Dari awal Adalah untuk Membantu Mencarikan Konsumen Melebarkan Pasar Dari produk Yang tadi Produk Pangan Karena mungkin Yang saya Baca juga Karena Pasar Rabu Tani Juga menjadi Pengabdian Bagian pengabdian Dari dosen Dari Dharma Perguruan tinggi Kemudian Kalau kita Lihat Keberadaannya Toko online Itu Prospeknya Kedepan Seperti apa Apakah Untuk Dia akan bertahan Lima tahun Sepuluh tahun Banyak Maksudnya Apakah Dia mampu Bertahan Kalau kita Lihat Prospeknya Itu bagaimana Kalau kita Lihat dengan Isu-isu Saat ini Apalagi Semenjak Kita Pandemi Kemudian Ada PSBB Kita harus Social distancing Kemudian Ada juga Dulu Kan pernah Ditutup juga Tidak beroperasi Pasar-pasar Tradisional Dan toko-toko Kita yang Offline Nah Dengan adanya Kasus seperti itu Kondisi seperti itu Memaksa kita Memaksa masyarakat Untuk Melek teknologi Yang dulunya mungkin Tidak terbiasa Belanja dengan WA Atau tidak terbiasa Membuka Instagramnya Toko Memaksa Nah Karena mungkin Dengan keadaan Seperti itu Kita sudah terpaksa Masyarakat sudah Mulai terbiasa Dan Akan terbiasa Trendingnya itu Kami lihat Itu akan Semakin naik terus Apalagi Apalagi konsumen Yang memang Sudah merasakan Oh ternyata Enak juga ya Belanja online Hemat waktu Produktif Kita tidak perlu Antri di pasar Atau tidak perlu Parkir dulu Hanya klik Klik Kemudian Barang diantar Sampai di rumah Nah Mungkin yang sudah Terbiasa dengan Nyaman seperti itu Akan bertahan Dengan menjadi Konsumen online Tapi yang terjadi Di masyarakat Mungkin ada juga Yang pro Yang kontra ya Dengan keberadaan Toko online Karena memang Selama ini Katanya Dengan keberadaan Toko online Malah mematikan Apa namanya Toko-toko Atau warung-warung Tetangga Begitu Kalau Uni Eli Milihat itu Bagaimana Apakah memang Keberadaan Toko online ini Apa namanya Tidak 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 Ideal Ataupun Di satu sisi Merugikan juga Masyarakat Yang berbelanja Secara konvensional Sebenarnya Kalau kita Ngomong Merugikan Atau Mematikan Itu gak Gak bisa juga Kita ngomong Seperti itu Karena Gini Target marketnya Toko online Dengan toko Konvensional Itu pasti berbeda Segmen pasar Segmen pasarnya Pasti berbeda Seperti tadi Konsumen Yang nyaman Dengan belanja online Dia mungkin Akan terus Belanja secara online Tapi konsumen Yang memang Nyaman belanja Ke toko konvensional Atau datang ke pasar Datang ke pasar Itu Tidak Tidak akan mau Selesai PSBB Udah Kembali ke pasar Rumit lah Ribet lah Riwah lah Belanja seperti ini Jadi Kalau memang Segmen pasarnya Sudah terbentuk Maka Isu-isu Online Mematikan Tadi itu Akan tidak ada Malah Akan lebih baik Kalau seandainya Yang konvensional Tadi Itu bisa Berkolaborasi Atau bisa Berinovasi Sedikit Juga Mengonline Di samping Offline juga Betul-betul ya Nah Dia biasa offline Kemudian Karena terpaksa Atau Atau Dibantu Nanti Dengan sumber Daya Yang ada Bisa Dionline Kan Itu malah Akan lebih Penjualannya Akan lebih Cepat Lebih besar Jadi Jangan dianggap Ini sebagai Kompetitor Tapi coba Dianggap Bisa berkolaborasi Bermitra Kemudian Pertanyaan Terakhir Apa sih Sebenarnya Atau Ada gak Tips sederhana Bagaimana Toko online Apalagi Misalnya Khususnya Pasar Rabu Tani Dapat Bersaing Ataupun Dapat Bertahan Di tengah Maraknya Toko online Yang ada Di Indonesia Ini Mungkin Memang Nanti Mimpinya Pasar Rabu Tani Tidak Hanya Indonesia Tapi Mendunia Itu gimana Tipsnya Harus Dipersiapkan Kalau di Pasar Rabu Tani Sendiri Kita Mencoba Terus Beradaptasi Beradaptasi Berinovasi Apa sih Yang diinginkan Konsumen kita Kemudian Siapa sih Personanya Konsumen kita Nah Kalau kita Sudah Dapat itu Sudah kita Pegang Kita Insya Allah Bisa bertahan Bisa bertahan Karena kita Sudah dapat Sudah dapat Data Oh Ini Yang dibutuhkan Oleh konsumen Kita Dari Pasar Rabu Tani Nah Secara Garis besar Sampai saat ini Sebenarnya Konsumen kita Itu membutuhkan Produk yang Sehat Betul Karena Semakin Adanya Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Semakin Meningkatnya Keinginan Masyarakat Untuk Hidup Sehat Apalagi Sekarang kan Ami tau sendiri Setelah pandemi Kita Sudah banyak Sosialisasi Bagaimana hidup sehat Bagaimana mencuci tangan Nah Itu Sangat dibutuhkan oleh Konsumen kita Jadi kita udah tau Oh target kita Adalah Konsumen Yang Memang Harus ya Harus Harus hidup sehat Dan kita Mengusahakan produk kita Kita juga Kita Mencoba Menghadirkan produk Produk organik Atau minimal Produk-produk yang memang Tidak Menggunakan Pestisida Kemudian Kita mulai juga Dari hidroponik Atau akuaponik Itu seperti itu Kemudian Ayam juga Konsumen kita meminta Ayam organik lah Malah ada yang meminta Lele organik lah Lele organik yang tidak Memakan pelet Seperti itu Nah segmen pasar terbentuk Kita Berarti Tipsnya Bertahan di situ Di samping tadi Memang harus Ada peningkatan skill Dari operator sendiri Fast response Kemudian Ramah Bisa melayani konsumen Dengan Dengan hati lah ya Melayani konsumen Karena Pembicaraan jarak jauh Via WA Itu akan sangat berbeda Jika Kita Face to face Dengan adanya Mimik Mimik kita kan Dengan adanya Eyes contact Nah itu sangat berbeda Jadi Mulai Skill bahasa Melalui WA Itu mulai-mulai Diperbaiki Nah kemudian Tips lainnya Di pengantaran Di pengantaran juga Kalau biasanya Konsumen belanja Di pasar itu Pagi Ya Diusahakan juga Memang pengantaran Kita itu Di pagi hari Sebelum Konsumen kita Memasak Yang dibutuhkan Sudah ada Seperti itu Nah kemudian Bertahan Di kontrol Di kualitas produk Jangan sampai Istilahnya itu Apa ya Over Over promise Oke Over promise itu Bahasa sederhananya Kita tampilkan Kita tampilkan foto Di website Sangat menjanjikan Menggiurkan Menggugah selera Ternyata yang dikirim Tidak Nah jangan seperti itu Sebisa mungkin Usahakan memang Produk kita produk asli Seperti itu Penampakannya Kemudian juga Deskripsinya Deskripsi Isi ya ini Kalau produk Makanan Isinya Memang itu Yang ada Nah karena Dengan kecanggihan Teknologi Foto Produk Sebenarnya jelek Nampaknya kan Bisa jadi bagus Nah itu Over promise itu Harus diindarkan Memang Memang Ini produk kita Ini nyatanya Inilah yang kita jual Ini yang Yang kita antarkan Ke konsumen Nah Dengan adanya Tip-tip seperti itu Mudah-mudahan Konsumen kita loyal Kalau konsumen Sudah loyal Akan belanja lagi Belanja lagi Dan belanja lagi Dan merasa nyaman Untuk belanja di pasar Rabu Tani Seperti itu Amin Oke Unieli Jadi Begitu sana langgam Sebenarnya Tidak Tidak begitu sulit ya Untuk Bagaimana Keberadaan toko online ini Bisa Bisa bertahan Ataupun bisa malah Berkembang ya Kedepannya Yang terpenting adalah Bagaimana Toko online sendiri Menciptakan inovasi Inovasi Harus berinovasi Berinovasi Kemudian juga Pandai melihat Prospek Kebutuhan konsumen itu Seperti apa Karena Akhirnya Keberadaan toko online Memang dibutuhkan Oleh Konsumen Atau masyarakat Pada umumnya Baik Sanak langgam Demikian Demikian obrolan kita Bersama Uni Elira Semoga Edukasi ini Memberikan manfaat Bagi Sanak langgam Semua Sampai jumpa Di topik berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Inovasi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!